Selamat sore, selamat malam, Pak Arnau. Pertama, terima kasih atas waktunya yang disela-sela kesibukan di Raja Ampat. Ini masih menyediakan waktu untuk sharing dengan kami di IPB, seperti itu. Dan jadi cerita sedikit, memang untuk SCORS ini program dari Departemen Kepulauan Kelautan di IPB, di mana kami sendiri di Departemen Ilmu dan Kelautan ini memang berkeinginan mengumpulkan semua pengetahuan berkait dengan kelautan. Salah satunya itu adalah pengetahuan dan pengalaman dari teman-teman yang ada di lapangan seperti itu. Terutama, kegiatan restorasi ini memang banyak di Indonesia. SCORS ini juga nanti akan menjadi contoh juga bagaimana nanti kami akan seri-seri berbasis pengetahuan yang spesifik, di mana kalau diberikan di perkuliahan, itu enggak cukup waktunya. Terlalu banyak. Karena saking banyaknya ilmu-ilmu yang sudah ada di lapangan ini. Jadi dari sini, mudah-mudahan dari Pak Arnau juga bisa sharing. Selain kegiatan restorasi, saya yakin juga nanti di sana di Raja Ampat banyak juga kegiatan berkait kelautan, sosial, masyarakat, dan misalnya pengembangan wisata, dan lain-lain. Jadi sekarang ini selamat melaksanakan SCORS, perubahan bisa terus berjalan dan memiliki impact yang besar untuk kemajuan Indonesia. Saya Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Arnaud, terima kasih banyak. Saya kenal Arnaud. Tahun tahun ini, Arnaud. Anda memberi saya email. Arnaud kirim email setelah lihat artikel mungkin yang di Al Jazeera, Tokyo. Dan sejak itu kita juga lumayan aktif berkomunikasi. Dan rencananya tahun depan, saya akan ikut ambil data di lokasinya Arnaud di Selat Dampier untuk studi lebih jauh tentang restorasi terubuk karang yang dilakukan oleh Arnaud. Terima kasih sekali, sudah sempat ya hadir dan mau sharing dengan kita semua di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang baik ke depannya, di mana kegiatan restorasi terubuk karang bisa improve terus ke depannya gitu ya, tidak menjadi one-off project seperti yang banyak dilakukan di berbagai lokasi. Saya jadi welcome Arnaud, dan bisa kembali ke Riza untuk dimulai presentasinya Arnaud. Terima kasih banyak. Terima kasih saya, Tassu Dangan. Bukriyayas, dan saya saudara saudara, Pak Begin, Pak Riza, Senang Pak Kenalan. Ya, saya akan segera mula. Terima kasih juga untuk untuk kintroduskan. Dan juga, mohon maaf, saya akan... Memang, berniwa, 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 berniwa. Ke Salahan, Ke Salahan, dan kalubasa, berniwa, 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 berniwa. Restorasi Terimukarang memang satu bidang yang sangat luas dan sangat kompleks. Tinggal nonton video-video sebelumnya, untuk kemulai paham, semoa aspek yang bisa di diskusikan dalam konsep Restorasi Terimukarang. Jadi, hari ini, fokusnya memang akan adalah satu komponent dari program kami. Yang kami menggunakan untuk ambil keputusan di mana atau bagaimana buat Restorasi. Oke? Program kami, ini risas kesempatan untuk belajar sedikit bahasa biak. Namanya Yaf Kero. Yaf Kero artinya kebun karang dalam bahasa lokal. Yaf, kebun, keru, batu karang. Dan programnya, lokasi-nya di Raja Empat. Ini, semoa dari Indonesia, saya pikir ini, ini, ya tu tempat, sehara satu tempat yang sedikit terkenal di Indonesia, jadi tidak usah diskusi terlalu lama sual itu. Tetapi, ya satu hotspot untuk biodiversiti, terutama untuk biodiversiti dari Terimukarang, dengan banyak genis karang, dan banyak genis ikan, dan semoa ewan-ewan laut, yang terkait dari ekosistem Terimukarang. Juga, Raja Empat adalah satu tempat, dimana sudah ada satu jaringan KKP, Kawasan Konservasi perairan. Yang mungkin belum sempurna, tapi yang sudah bisa menjadi contoh, sebagi banyak-banyak Kawasan Konservasi lain, bukan di Indonesia saja, tapi di dunia. Jadi, sepeti semoa Marine Park, keliling dunia, belum sempurna, tetapi kemajuan, dan tata panggilan lulaan dari Marine Park, sudah lumayan luar biasa. Sudah ada petugas yang jaga laut, yang berpatroli, sudah ada sistem seperti legal framework, seperti tata hukum, dan banyak orang tingkat kesadaran soal panggilan lingkungan, dan kepentingan ekosistem Terimukarang, sudah lumayan tinggi, lebih, terkini daripada daerah lain di Indonesia, ataupun daerah lain di dunia. Sering bilang ke wisata wan yang masuk, Terima kasih. Terima kasih. Dan kapal ini bisa menjadi kantor belabo untuk yayasan untuk meningkatkan proyek-proyek kita, restaurasi terbukarang, menjadi program yang jalan terus menerus, dan yang lebih mandiri, dan yang bisa beroperasi sendiri. Terima kasih. 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 dengan bios kalau ambil batu karang untuk bangun rumah jantinya itu konsekuensi itu buat satu tampak dengan karang rusak titan pati yang dan kal yang tidak stabil tetapi diraja empat reproduksi atau karang berterur trus dan masih ada banyak banyak sumber bimbit karang sumber karang sehat yang berterur terus menerus lava atau planula karang yang datang dan mulai menumbu ditampak rusak ditampak dan kal akan menumbu memang dengan baik karena keadaan ekolog keadaan lingkungan diraja empat masih luar biasa air masih jernih masih ada banyak ikan segala macam tetapi setelah sudah tumbuh mungkin satu mungkin dua tahun mungkin tiga tahun karena substratnya dasarnya tidak stabil arus ombak ikan sekarang juga sepatu bebek dari wisatawan akan dan ada karang mati yang akan guling guling turun dan menumbu 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 karang sehat atau menkubur maaf bukan menumbu dan katn mankubur karang sehat yang tumbuh di bawah lehreng dan walopun diraja empat su tidaada padid takdara dimana sayabero operasi Tidaada pamboman danpat dari pamboman dari sepuluh dua pat puluh taun yang lalu masih meran caham karang sehat yang tumbuh areng dan itu satu fenomena yang kita rusangat kawatir dan yang kita pelumang evaluasi skalanya saya kan beranti sebentar untuk kasih tunjuk taripada banyak katat dalam masa Indo-Pranjit sejauh satu video untuk melihat dan ini di satu daerah di mana kita sedang buat restorasi kita bekerja banyak bukan di tempat yang rata tapi di tebing atau di lerang dan karang mati di tempat dangkal turun turun guling-guling ke bawah dan mankubu rep yang masih sehat di bawah dan kita selalu diskusi bicara soal konservasi konservasi adalah tujuan utama dalam melestarikan bukan buat rep baru tetapi melestarikan rep yang lama yang masih ada ini tampak dangkal tanpa dangkal dan selakan liat apa yang terancam di bawah rep rep yang luar biasa dan koral cover lebi dari seratus persant tetapi terancam oleh karang mati yang terguling dan menurun ke bawah dan mankubu repnya oke jadi tujuan dari program restorasi kami bukan cuma buat beberapa struktur dan memperbaiki tampak yang rusak tetapi kita juga mengharap mau merestarikan karang yang masih sehat sambil memperbaiki karang yang masih semoga itu jelas jika tidak nanti dalam pertanyaan saya bisa menjelaskan lagi oke oke sebalik presentasi disini oke jadi dalam patikologis dari program kami dua menstabilkan damemulikan substrat di lera atas kita buat restorasi demukaran di atas supaya kita juga sambil manjaga karang tuwa yang sehat di bawah oke satu tetanggan besar untuk itu seluruh dunia untuk program dan 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 usah restorasi terubukaran adalah masalah skala skala restorasi se kita dalam berapa meter persegi ratusan kita sekarang ribuan ampir kita sudah ampir dapat satu hectare tapi belum dalam tiga empat tahun tetapi skala degradasi kita bicara dalam hectare atau square kilometers jadi sekarang restorasi mau tidak mau kita masih malu dan skalanya masih kurang kecil tidak tidak sebesar skala degradasi itu satu tantangan yang harus di 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 pikirkan dengan kejujuran dan kalau ini sudah jelas untuk semua itu manjali sanggat panting untuk kita perluman design alat atau protokol untuk memili daerah yang di restorasi kan dengan baik karena tanpa degradasi ada banyak tapi bagaimana pili dan sumber untuk restorasi kurang itu satu process yang lumayan mahal yang makan waktu yang makan biaya jadi sanggat panting kita meng optimal kan potensi keparas keberas ilan dan juga kita memili daerah yang paling bagus oke ini daerah saya kita tinggal di man soar dan ada proyek besar disini kita bisa li di peta tapi bagaimana kalau kita bilang ma 22 kita Jadi ini, satu di nomor satu karena saya akan berpresentasi dua komponan dari program kami, tapi hari ini, saya maaf, satu akan cukup. Tapi ini, kajian cepat terhadap sifat dan kondisi terumukarang. Dan kenapa en tuk manggu optimalkan rewansi dan peluang ke berasilan. Oke? Sebelum kita mulai apapun, sebelum kita mulai tanamkarang, ada beberapa pertanyaan, saja saya menulis empat disini, tapi yang terkait dengan masalah skala. Tetapi ada puluhan, mungkin ratusan pertanyaan yang harus ditanyakan. Sebelum memulai apapun. Berapa banyak karang yang sehat, v.s. yang rusak. Oke? Jika seratus persen ini rusak, tidak investasi untuk memperbaiki 0,1 persen dari tempatnya. Apakah itu berguna atau tidak. Apa yang merusakkan termukarang? Apakah itu penyebab dari alam atau dari manusia? Itu sangat pancing. Harus diketahui. Di mana dan berapa harus memulikan. Dan kalau kita sudah tahu berapa dan di mana, dari mana kita mulai. Oke? Di mana yang harus diprioritasikan. Oke? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang kita akan mencoba menjawab. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 is different because the 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 core cover i can show uh i would just what can i show and control here i was done it was done on this site so this would be the core cover before we do the restoration